Pada video sebelumnya, kita telah belajar untuk setting router RUIGI EW1300G, yaitu menggunakan aplikasi RUIGI yang ada pada smartphone Android. Dan kali ini kita akan belajar lagi untuk setting router RUIGI EW1300G, yaitu menggunakan mode repeater yang digunakan untuk memperluas jaringan internet wireless yang ada di sekitar router. Dan untuk setting, akan menggunakan browser pada desktop, seperti browser Mozilla Firefox, browser Chrome, browser Edge, browser Opera, atau browser lainnya yang kalian punya. Untuk langkah awal konfigurasi router RUIGI, yaitu menggunakan browser pada laptop atau komputer, dengan akses ke router menggunakan IP address 192.168.110.1. Pada halaman awal router RUIGI, karena sebelumnya sudah melakukan konfigurasi router, untuk bisa kembali mengakses router, kita harus login menggunakan password yang sebelumnya sudah dibuat. Pada halaman awal router RUIGI, untuk berpindah ke mode repeater, kita bisa memilih menu lebih lanjut. Pada halaman lebih lanjut, untuk langkah selanjutnya, pilih menu mode kerja. Pada halaman mode kerja, untuk langkah selanjutnya, pilih mode router yang akan digunakan, yaitu mode repeater, yang digunakan untuk memperluas jaringan internet wireless yang ada di sekitar router. Untuk langkah selanjutnya, pilih koneksi Wi-Fi yang akan diperluas, yaitu bisa menggunakan Wi-Fi di jaringan 2,4 GHz, atau di jaringan 5 GHz. Untuk langkah selanjutnya, masukkan kata sandi Wi-Fi dari sumber internet utama, setting untuk nama Wi-Fi di jaringan 2,4 GHz, nama Wi-Fi di jaringan 5 GHz, dan setting juga untuk password Wi-Fi, yang nantinya digunakan untuk terkoneksi ke jaringan Wi-Fi router, Ruiji. Untuk nama Wi-Fi pada mode repeater ini, bisa dibuat sama untuk nama Wi-Fi dengan nama Wi-Fi utama, atau bisa berbeda untuk nama Wi-Fi yang nantinya akan digunakan pada router. Setelah berhasil melakukan konfigurasi router Ruiji, yaitu menggunakan mode repeater untuk setting pakai browser pada desktop, seperti menggunakan browser pada laptop atau komputer.